Intro Shalom saudara, kembali kita mengikuti ABAM Kita masuk episode 972 Mari pak, yaudah kita mulai Baik pak, yang pertama dari seorang pria usia 42 tahun Menikah memiliki satu orang anak tinggal di Bandung Pak Eras, saya memiliki seorang kakak perempuan Ayah biologis kami satu, namun berbeda ibu Ibu sayalah yang membesarkan kakak saya ini Dari kecil hingga bisa kuliah ke dokteran Dengan nilai nyaris sempurna Dia Kristen sejak muda Dan kakak inilah yang membawa saya masuk menjadi Kristen Kemudian dia menikah dengan seorang yang berasal Dari suku dan kota yang berbeda Setelah mempunyai dua anak Kakak saya pindah ke Amerika Karena dia seorang misionaris yang diutus oleh sebuah gereja Orang tua sebenarnya sangat menentang Perihal menikah dengan suami ini Begitu juga dengan kepindahannya ke Amerika Waktu berlalu, awal-awal kepindahannya Komunikasi masih lancar via pos Singkat cerita, ayah saya meninggal Karena kanker liver Kakak saya ini adalah orang satu-satunya yang tidak Ayah saya lihat Yang ayah saya tidak lihat di hari-hari terakhirnya Mama saya pun tidak pernah satu kalipun ditanyakan kabarnya Tahun berganti tahun Tiba-tiba kakak saya ini menyuruh saya untuk Mentransfer warisan ayah Yang menurutnya adalah hak dia selagi dia hidup Masalah saya dan mama saya sudah cukup banyak Dari tidak punya penghasilan bertahun-tahun Ditipu oleh saudara ipar dari kakak saya ini Dan jumlahnya miliaran rupiah Pada saat itu jujur sebenarnya ada bagian yang ditinggalkan kakak saya ini Hanya karena keadaan sangat sulit pada saat itu Saya dan mama memutuskan untuk memakai segala yang ada Rumah besar yang ditinggalkan ayah Saya pun harus pindah tangan Bersusah payah saya dan mama bertahan Saya menikah dan punya anak Ekonomi kami sangat pas-pasan Memulai bisnis dari kecil-kecilan Sekarang keadaan kami lumayan baik Ada keluarga istri yang membantu kami Ada usaha kecil-kecilan yang bisa memenuhi anak sekolah Dan keperluan sehari-hari Namun satu sisi selalu ada Yang melintas di pikiran mengenai kakak saya ini Jikalau Pak Eras ada dalam posisi saya Apa ya yang harus dilakukan Kalau yang sedang saya lakukan Saya diamkan Saya lewati hidup saya Saya rawat mama dan keluarga kecil saya sebaik-baiknya Dan mencoba untuk mendekat kepada Tuhan Jujur saya sangat takut akan hal ini Yang pertama adalah Kita harus jujur bagian kakak berapa Kalaupun kita tidak mampu mengembalikan Kita bisa mengangsur Jangan ada niat menggelapkan Ya itu salah Saya kira bagian kakak juga tidak banyak-banyak amat Saya khawatir pada waktu warisan itu dibagi Anda punya mama dan anda sendiri Tidak serius memanage uang yang ada Karena jumlahnya besar Sehingga banyak yang miss Dan itu sebuah Kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan Dihitung dulu jumlah Yang mestinya kakak Terima Lalu kalau Belum ada atau tidak ada Beritahu bahwa uang itu sudah habis Ya Yang saya pertanyakan Kakak sekarang warga negara mana Kalau negara asing Rasanya tidak beratas Barisan itu Tapi sekali lagi Jangan menggelapkan Ya Coba nanti dihubungi Mario Untuk menanyakan Status Kakak itu Ya Apakah masih ada status Kita lihat ya Tapi prinsipnya Kalau kakak itu punya bagian Harus kita kembalikan Kalau tidak bisa Ya harus bilang Kami tidak bisa Tidak punya Ya Saya kira itu ya Jawaban saya cukup ya Mau ditambahkan Tidak Pak Oke Oke teruskan Selanjutnya dari seorang wanita Usia 65 tahun Bercerai Tinggal di Pangkal Pinang, Malaysia Shalom Bapak Erastus Berserta tim abang yang tercinta Terima kasih atas jawaban Dan pertolongan yang telah saya terima Atas pimpinan Pak Erastus Saya dapat mengusir roh-roh di rumah saya Di abam Sebelumnya dan sekarang ini Ini Whatsapp Saya yang kelima Saya ingin share Oh maaf Yang keempat Ya saya gak bisa salah baca Saya ingin sharing pengalaman hidup saya Kira-kira 10 tahun lalu Saya bertobat Dan saya meninggalkan kemerlapan dunia ini Setelah merasa jenuh dengan kehidupan di luar Tuhan Saya betul-betul rindu kepada Tuhan Saya Kristen sejak sekolah minggu Tapi hidup saya tidak serupa dengan Tuhan Yesus Saya menerima panggilan Tuhan dalam keadaan baik-baik Saya betul-betul rindu jamahan Tuhan Dan terus mencari kebenaran Sampai waktu COVID Saya menjumpai Truth ID Saya setia mengikuti doa pagi Abang Doa puasa Hampir semua kebaktian suara kebenaran Saya mengikutinya semua Karena saya sudah sia-siakan hidup saya Pak Erastus Di saat saya dekat dengan Tuhan Sampai dengan bimbingan Pak Erastus Saya dapat mengusir kuasa gelap di rumah saya Di saat semua dalam keadaan baik-baik Setahun yang lalu saya Oh Di saat semua dalam keadaan baik-baik Setahun yang lalu saya operasi Ini replacement Anak dengkul lah Pak Ya Penempatan ulang Ini nutut ya Saya mengalami depresi Sebabnya saya merasa Semua orang yang dekat dengan saya Meninggalkan saya Tapi kedua anak perempuan saya Sangat sayang dan penuh perhatian Oh iya Anak saya yang besar 43 tahun Menikah dengan Memiliki satu anak Berusia 9 tahun Perempuan tinggal di Holland Dan yang kecil 35 tahun Single Bekerja di Melbourne Saya disini seorang diri Tapi memang saya suka Di pulau Pinang Di saat saya mengalami depresi Saya betul-betul down Sampai sesudah di operasi Saya tidak bisa minum Painkiller Dan antibiotik Karena sakit masa yang buruk Di saat saya down Saya kehilangan suara juga Saya tidak bisa bernyanyi Padahal hobi saya adalah bernyanyi Bersamaan itu Pak Eras Saya juga kehilangan suara Dan Oh iya Ini pasti membuat saya sedih Sama sekali tidak dapat bernyanyi Setiap pagi Saya mengikuti doa pagi Sampai air mata Bercucuran jatuh Sampai akhirnya Setelah kira-kira satu bulan Saya sadar Cry and cry Tidak bisa berhenti Sambil saya minta ampun Kepada Tuhan Puji Tuhan Saya mengalami depresi Hanya satu bulan saja Akhirnya saya sadar kembali Menjalani visio Dan sekarang dapat berjalan dengan baik Walau sedikit Stif atau kaku Stif kan Ya Pak Erasus Waktu saya dalam keadaan baik-baik Berjalan bersama-sama tim Truth ID Menuju langit baru Bumi baru Dengan hati yang gembira Tiba-tiba Tiga minggu yang lalu Saya terkena Parkinson Kalau bukan karena iman saya Yang telah dibimbing Pak Eras Saya akan panik Karena saya sendirian disini Tetapi saya percaya Tuhan akan menjaga Dan menggendongku Sampai rambutku putih Dan Tuhan tidak akan Membuat aku malu Amin Ini lagu yang Digabungin Seair lagu kita yang digabung Saya percaya semua ini terjadi Tuhan mau mengubah Dan memulai hidupku Untuk menjadi sempurna Seperti Tuhan Yesus Walaupun Tuhan tidak menyembuhkanku Aku tetap setia Selalu dihadirat Tuhan Dan saya akan melakukan Bagianku menjaga tubuhku Karena my body is a temple Of Holy Spirit Tubuhku adalah Baidroh Kudus Sejak saya bersama Truth ID Hampir semua teman-teman Meninggalkan saya Karena saya tidak normal lagi Itu kata orang Spend time with God Hampir-hampir satu hari Rasanya tak cukup 24 jam Yang pertama Anda memang harus Bertumbuh ya Ketika Anda tulis Bahwa Anda kecewa Ditinggalkan teman Itu menunjukkan Anda Belum dewasa Mestinya tidak perlu Lalu Anda mulai syok Terketika Kena penyakit Mestinya tidak perlu Karena Allah pasti punya kehendak Nggak syok sih Cuman agak sedikit Kurang nyaman Mestinya apapun yang terjadi nyaman Namun kemudian Saya membaca Anda punya perubahan Yang luar biasa disini Ya Anda bertumbuh Lalu Anda mencari Tuhan Sungguh-sungguh Lalu Anda Dijauhi teman-teman Tapi Anda tidak berkata Disini Anda kecewa Tidak Tidak Anda tidak kecewa lagi Karena ketika Anda Dianggap tidak wajar Justru itu yang benar Dan wajar di mata Allah Teruskan Dulu saya sudah sia-siakan Waktu saya Selama 4 tahun ini Saya sendiri Tapi saya bahagia Hidupku telah berubah Apapun sudah taku ini lagi Lebih-lebih gemerlap dunia ini Ini luar biasa Pak Erasus saya berubah Bukan karena pencobaan datang Tapi saya betul-betul rindu Dan ingin berjumpa Bapakku Di surga Pak Eras tolong saya Agar saya kuat Dan aku bisa hidup Tak bercacat celah Sampai aku menutup mata Dan berkenan di hadapan Bapak Amin Saya betul-betul sedih Saya mempunyai 8 sibling Di Jakarta 8 saudara kandung Saya yang keempat Tapi semua sibuk Dengan dunianya masing-masing Anak saya di Melbourne Mau menjalani operasi Ini satu jenis sakit ya Pak Sakit ini ambeyan Oh ini ambeyan Hemorrhoid itu ambeyan Tapi saya tidak dapat kesana Karena saya masih Under control dokter Di bawah pengawasan dokter Memang sangat berat pencobaan ini Hanya dengan doa Semua bisa dilewati Please Pak Eras doakan Anak saya Yang namanya disebutkan Di sini Dia seorang diri di sana Terima kasih Dan Pak Eras Tolong jaga kesehatan Bapak Saya anggap Bapak rohaniku Tempat saya mengadu Dan melalui kebenaran firman Yang Bapak bawakan Banyak yang terberkati Dan bertobat Terima kasih Dan I love Bapak Eras Dan semua tim Oke Tuhan menolong kamu ya Dan secara khusus Kiranya Bapak di surga Dalam nama Yesus Menolong Anak kami Yang sendirian Di Melbourne Dan rencana operasi Hemeroid Tuhan Tolong Kami berdoa Dalam nama Yesus Kristus Amin Anda harus ikut doa terus Setiap pagi Jam 5 Anda ikuti terus Ikut Pak saya Harus terus ikut Ikut Pak saya Karena disitu Anda Mendapatkan penguatan Atau kekuatan Ya We are family Inbound Kita itu Satu keluarga Ya Oke Teruskan Pertanyaan berikut ini Berkaitan dengan Teologi Pak Oh ini kita pindahkan saja Pindahkan ya Bapak siapa ini Salmudi Sitomul Mengumumkan saja Beritahu Baik Pak Salmudi Sitomul Nanti pertanyaan Bapak Akan dipindahkan ke Menjawab Trinitas Ya Pak Yang berkaitan dengan Teologi Nanti akan dijawab Di episode tersebut Ya Selanjutnya Dari seorang Mahasiswi Usia 19 tahun Di Kota Medan Shalom Bapak Pak saya sering Mendengarkan kotbah Yang Bapak sampaikan Mengenai berdoa Di dalam keheningan Dan saya juga terkadang Terbangun pada saat Malam hari Hati saya tergerak Untuk berdoa Namun mengapa ya Pak Ketika saya mulai Mencoba berdoa Saya gelisah Seperti ada yang Memperhatikan saya Dari jauh Saya sangat takut Pak Sehingga saya tidak Melanjutkan doa tersebut Ini saya alami juga Dan cukup lama Saya mengalami Tapi Sekarang tidak Nah caranya begini Yang pertama Kamu harus membayangkan Ada malaikat Di samping kamu Dan memang Ada malaikat Daripada Kamu membayangkan Ada setan Atau roh jahat Yang mengawasi kamu Kamu membayangkan Ada malaikat Yang menjaga kamu Dan kuasa kegelapan Tidak mungkin Bisa menggoda kamu Karena kamu Dipagari Dengan kuasa Tuhan Kau bayangkan Malaikat Di samping kamu Kanan kiri Dan api Dari surga Membungkus kamu Kau bayangkan itu Dan memang Kenyataannya begitu Itu Cara yang Cara yang Luar biasa Tepat Saya melakukannya Dan saya bisa Sampai hari ini Terus Dan malam berikutnya Saya mencoba juga Namun kejadian yang sama Terulang kembali Sehingga saya memutuskan Untuk bilang kepada Tuhan Agar tidak dibangunkan Di malam hari Agar saya tidak merasa Berdosa Karena telah menyianyikan Kesempatan untuk Bertemu Tuhan Dalam keheningan Yang menjadi pertanyaan saya Bagaimana ya Pak Untuk mengatasi Ketakutan yang ada Setiap saya terbangun Di malam hari Saya selalu merasa Gelisah Kamu harus Menuruti Apa yang saya Nasihatkan Bayangkan Ada malikat-malikat Menyertai kamu Itu pasti Dan kuasa Api Tuhan Membungkus kamu Dia cuma bisa Lihat dari jauh Dia tidak bisa Mendekat penyentuh kamu Ikut Ingat itu yang Saya katakan Ya Oke Teruskan Selanjutnya dari seorang wanita Usia 39 tahun Menikah Memiliki 3 orang anak Tinggal di Mamasa Sulawesi Barat Ini ucapan terima kasih Karena penanya Atau Ini seorang ibu ini Pernah menghubungi Abang Untuk meminta bantuan Pak Erastus Berupa Alkitab Puji Tuhan Alkitab yang Abang kirimkan Sudah saya terima Sore ini Ini catanya Tanggal 28 Maret 2023 100 buah Alkitab ya Mungkin Oke 100 buah Alkitab Terjemahan baru Saya sangat Tapi itu Iya Saya Sangat bahagia Saya sangat Bahagia Saya menangis Tuhan mau mengasihi Tuhan masih mengasihi kami Terpujilah Tuhan Yesus Ini ucapan terima kasih 100 buah Alkitab terjemahan baru Dikirim ya Keren kalian Punya kerja 100 buah itu Lumayan harganya Terus kan Berikutnya dari seorang wanita Beli dimana ya Maaf Oh iya Beli saja toko buku Immanuel Toko buku Immanuel Toko buku yang melayani Tuhan Harus kita dukung Toko buku Immanuel Terus kan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang wanita Usia 31 tahun Masih single Tinggal di Surabaya Shalom Pastor Erastus Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Di episode 966 Saya sudah berdamai Dengan mama saya Sudah lama Saya juga berterima kasih Untuk nasihat bapak Yang mengingatkan saya Untuk bisa lebih baik Kepada mama saya Saya pernah bilang Pengajaran bapak itu murni Karena saya juga sering Mendengar kotbah-kotbah Yang cuma potongan Bertahun-tahun Dan teman saya bilang Bapak kotbahnya murni Saya biasa dengar di Facebook Tapi tidak pernah dengar Kotbah bapak secara full Tapi sekarang sudah banyak Dengar kotbah bapak Di waski Bersama Bu Esther Yang mengubah karakter saya Bagaimana bapak bilang Jangan inginkan perkara dunia Sampai saya juga sudah Tidak ada rasa Cinta dunia dan harta Bagus sekali Puji Tuhan Saya juga sekarang Tidak suka ke mall Maunya berdoa Baca firman Tuhan Menyembah Tuhan Hidup tak firman Tuhan saja Dan hidup menyenangkan Tuhan Jadi saya berpikir Hidup ini bekerja Melaini Tuhan Dan ikuti perasaan Serta kehendak Tuhan Wow keren Luar biasa Pak Erasus Saya juga mau menyampaikan Kalau saya sudah Sekolah Alkitab Di Medan Melalui online Salah satu sekolah Alkitab Tapi pemahaman saya Tentang firman Tuhan itu Masih jauh Sehingga saya suka Bertanya di sini Saya takut mencari Jawaban-jawaban yang sesat Dari orang lain Saya juga selain Membantu orang tua Bekerja di toko Juga pernah mengikuti Kursus make up Dan masak Kursus masak Saya sering bermimpi Tuhan terus ingatkan saya Make up dan masak Tapi saya bergumul Saya masih belum profesional Ya Tekun saja Nanti kamu akan profesional Saya juga beberapa tahun ini Sering memberi Bantuan makanan Kepada yatim dan janda Saya bukan orang kikir Atau pelit Saya suka memberi Dan setiap kali memberi Saya lakukan untuk kemuliaan Bagi nama Tuhan Tapi saya masih menggunakan Uang orang tua Saya masih bergumul Dengan hal itu Saya ingin Jadi pekerjaan Memiliki pekerjaan tetap Dan sambil melayani Tuhan Memberkati orang miskin Janda dan anak yatim Ya Terus Ketika saya bekerja di toko Saya sering baca firman Dan dengar kotbah Namun saya sering salah Dan keliru Ketika memberikan uang Kembalian kepada pembeli Loh Iya Terus Sehingga saya tidak fokus Dengan pekerjaan Yang saya mau tanyakan Seandainya setiap hari bekerja Saya sibuk mengerjakan Pekerjaan Dan tidak terlalu ingat Tuhan Apakah itu dosa Pak? Mohon doanya Pak Erasus Supaya saya berhasil Dalam pekerjaan saya Supaya apa yang jadi Gendak Tuhan Terjadi dalam hidup saya Sehingga Kristus Dimuliakan dalam hidup saya Ya Waktu kita bekerja ya Kita tidak usah Mesti membayangkan Tuhan Ya Apa yang kamu kerjakan itu Untuk Tuhan Dan dalam pengawasan Tuhan Tidak usah Berpikir Tuhan Di mana Tuhan selalu menyertai kamu Kamu jangan sampai Mengembalikan uang Salah Sebenarnya itu isarat Ada yang belum Tepat dalam hidupmu Dengan kejadian Mengembalikan uang Keliru itu Sebenarnya ada pesan Tuhan Ya Maju terus nak Kamu ikut terus Doa pagi Kerut ID Nanti kamu akan Berkembang Atau bertumbuh Kalau mengenai sekolah Kalau kamu mau Tanya-tanya Kamu bisa hubungi Nomor telepon ini Ya Oke Sekolah Teologi Ya Oke teruskan Berikutnya dari Seorang wanita Usia 33 tahun Single Ini chat yang Digimkan ke Abang Langsung seperti ini Pak saya bacakan saja Setelah kami saling Mengenal dan komunikasi Selama 1-2 tahun Saya bermimpi Kami bertiga Duduk bersama Seorang nenek Yang tidak saya kenal Dia di sebelah kiri saya Saya yang di tengah Dan nenek Di sebelah kanan saya Dan si nenek Mengatakan Harus kamu ya Yang jadi jodoh cucuku Harus kamu Sambil memegang Tangan saya Beliau mengatakan Seperti sedang marah Tapi bukan marah Melainkan lebih ke Menegaskan Lalu setelah 2-3 bulan Saya dikenalkan Kepada neneknya Teman laki-laki saya Namun dia memberitahu Bahwa neneknya Sudah meninggal Saya kaget Apakah beliau Neneknya dia Soalnya Sebelumnya Saya belum Kenal neneknya Dan saya tidak pernah Bertanya juga Soal neneknya Nah kebetulan Kami jarak jauh Dan kadang Dia cuek Saya berpikir Dia bukan jodoh saya Lalu saya Memulai hubungan baru Sampai mau Kejenjang pernikahan Tapi gagal Semua keluarga Sudah diberitahu Beserta Tanggal dan bulannya Begitu terus Sampai sudah 2 kali Gagal menikah Dengan lelaki yang berbeda Beberapa bulan Setelah itu Saya teringat Mimpi itu Apa maksud Dan tujuannya Pada bulan Juli 2023 Kami bertemu Di Jakarta Selama ini Saya sudah lupa Dengan mimpi itu Lebih ke cuek saja Karena saya berpikir Hanya mimpi Padahal Mimpi-mimpi saya Selama ini Sering kejadian Sejak kelas 3 SD Bahkan sampai Dewasa ini Apapun itu Pasti dikasih tanda Lewat mimpi-mimpi By the way Saya masih selalu Buka hati dengan siapapun Welcome saja Tapi kadang mikir Apa nanti gagal lagi Dan bertanya-tanya Dalam hati Yang mau saya pertanyakan Pak Apakah dia memang Jodoh saya Kalau seandainya Bukan Apa yang akan terjadi Jika tidak memenuhi Pesan si opung Atau nenek itu Sangat butuh Pencerahan dari Bapak Terima kasih Kamu jangan percaya Mimpi Jika itu Bukan dari Tuhan Saya tidak tahu Seberapa bersihnya Hidupmu Kalau hidupmu Tidak bersih Iblis bisa menembus Dalam alam Bawah sadarmu Dan memberikan mimpi Yang seakan-akan itu Bisa merupakan Pesan yang baik Tapi padahal tidak Jadi sekarang Yang kamu lakukan Kamu harus Bersekutu dengan Tuhan Secara benar Hidup suci Dan tanyakan Tuhan Siapa jodohmu Mimpi itu harus Kamu lupakan Sama sekali Harus kamu lupakan Kalau memang itu Dari Tuhan Nanti Tuhan akan Memberikan kau petunjuk Tapi tidak lewat nenek Rasanya Kamu harus Nikah dengan Cucuku Itu Kalau Dalam Pengamatan saya Bukan bahasa Alkitab Allah saja Tidak memaksa kita Nikah dengan siapa Ya Jadi Kamu lupakan Menurut saya Itu bukan dari Tuhan Tetapi Kamu pertanyakan lagi Dengan Tuhan Sekali lagi Saya tidak tahu Seberapa bersih hidupmu Sob Kalau hidupmu tidak bersih Iblis bisa menembus Bawah sadarmu Ya Saya kira itu Kamu harus berdoa Dan Minta petunjuk Tuhan Jangan Kamu Tersandera oleh Satu pria itu Karena mimpi tersebut Jangan Oke Tanya Tuhan Oke Teruskan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang wanita Usia 30 tahun Single tinggal di Jakarta Saya diajak seorang teman Ikut sebuah pengajaran Saya merasa Ajarannya masuk akal Dan orang-orang disitu Sangat mencintai Tuhan Saya hampir menyelesaikan Kelasnya Tapi yang membuat saya aneh Harus mengisi Buku kehidupan Secara fisik Dan tidak boleh salah Karena akan mempengaruhi Keselamatan kita Kehidupan fisik itu apa? Jadi kan ada Buku hidupan di Kitab Wahyu Ini ditulis secara Buku tulis Fisik Apa itu? Teruskan Apakah ajaran ini Benar atau sesat? Terus Karena ajaran ini Mengklaim pastornya Sebagai hamba yang baik Dan bijaksana Yang dinubuatkan Di perjanjian baru Saya merasa ragu-ragu Terima kasih Tuhan Yesus Justru kalimat Sudah dinubuatkan Di perjanjian baru Ini bahaya Tidak ada itu Hamba Tuhan Yang dinubuatkan Yang dinubuatkan itu Hanya Tuhan Yesus Ya Itu Jadi Saya lebih cenderung Mengatakan ini salah Karena tidak ada Ajaran kita harus Mengisi buku Apa? Kehidupan Kehidupan secara fisik Apa ya Apa isi Apa? Formuler itu isinya apa? Pertanyaan-pertanyaannya Ya mungkin Isi buku begitu Pak Terus harus jujur Begitu Karena itu Itu urusan dengan Tuhan Kalau menurut saya ini salah Ini keliru Jangan ikuti lagi Terus Pertanyaan berikutnya Dari seorang pria Usia 33 tahun Karyawan swasta Tinggal di Riau Ya Shalom Pak Eras Bapak Rohaniku Semoga sehat Dan dalam lindungannya Menurut Bapak Apakah wajar saja Jika seorang pendeta Saat berkotbas Sesaat mengajak jemaatnya Bercanda Dengan mengucapkan Insya Allah Atau istilah Non-Kristen lainnya Saya kenal pendeta ini Dan jujur Cukup salut dengan beliau Yang mengejar Misi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Namun entah kenapa Saya merasa candan itu Kurang tepat didengar Melalui tempat beliau berdiri Dan bertanggung jawabannya Dalam menuruskan Banyak orang Seperti pekerjaan Bapak Terima kasih Tuhan Memberkati selalu Satu kata yang salah Itu tidak boleh kita ucapkan Dulu kadang-kadang Saya bisa bercanda Kebablasan Dan itu salah Setiap kata Paling kalimat Yang kita ucapkan Harus dari Tuhan Mungkin Mungkin Tuhan itu kali itu Dia salah Tapi bukan berarti Lalu kita katakan Dia jahat Atau bukan Mbak Tuhan yang baik Orang bisa Tergelincir Bukan Slipe in thang Tapi pikirannya Tidak dalam Persekutuan yang Baik dengan Tuhan Kalau dia sadar Dia bertobat Tuhan bisa pulihkan Tapi saya harus mengatakan Apa yang dikatakan Itu salah Tapi kita tidak boleh Menjad bahwa Totally Absolute Dia sudah tidak perlu Kita dengar lagi Belum tentu Ya Kalau kamu merasa Bisa mengingatkan dia Kamu ingatkan dia Ini tidak memberkati Pak Oke Kata Pak Eras Satu kata Yang kita ucapkan Harus benar Bisa saja Karena suasana Jemaat Kurang kondusif Dia mau bikin joke Semacam ice breaking Tapi itu Tidak boleh Dulu saya sering terjebak Di situ Saya mengerti sekali Tuhan berkati Pertanyaan berikutnya Dari seorang wanita Usia 47 tahun Single Tinggal di Malang Shalom Bapak Ruaniku Ini tentang mama saya Usia 73 tahun Dulu sewaktu kami Masih kecil Beliau pernah ke dukun Pernah juga diguna-guna Sampai dirawat Di rumah sakit jiwa Mama saya juga pernah Diselingkuhi Almarhum ayah Kisah itu Baru saja Saya tahu Karena mama Dan ayah saya Tidak pernah cerita Mama saya Sangat tertutup Dan sangat pencuriga Bahkan Sampai saat ini Dan cerita itu Baru mama buka Setelah ayat Tiga tahun lalu Meninggal Saya tinggal berdua Dengan mama Saudara lainnya Di luar kota Dan luar pulau Saya dan saudara Sulit bisa merasa dekat Dengan mama Ataupun ayah Bahkan Saya dan saudara-saudara Juga menjadi orang yang Emosinya bermasalah Tidak banyak bicara Tapi begitu ada masalah Bisa marah hingga Meledak-ledak Kami tidak bisa Komunikasi dengan baik Kami bisa pulih Tapi mungkin Belum maksimal Kami lima persaudara Kakak pertama meninggal Dan saya anak kedua Ini Keadaan ini Karena kuasa kegelapan Iya Pak Unsur kuasa kegelapan Membuat rumah menjadi panas Gampang marah Bisa terbawa Mengkarakter Mama saya dan saudara saya Punya masalah kecemasan Atau overthinking Panik Apalagi mama saya Sering merasa Ada suara-suara Yang menyerang Dan mengintimidasi Memang dulu Sudah ada pertobatan Sudah pelepasan Dari ikatan kuasa Rojahat Mama saya rajin Ke gereja Dan rajin baca Alkitab Menurut mama Dia selalu tengking Suara-suara iblis itu Tapi gaguh lagi Dan lagi Saya bingung Apakah mama saya Masih perlu pelepasan Ataukah masalah kejiwaan Mama saya Sikapnya kasar Ke almarhum ayah saya Kemungkinan besar Masih dendam Karena pernah dikianati Dan apa yang dialami Saudara-saudara saya Apakah genetik Ataukah iblis juga Menyerang saudara-saudara saya Apakah perlu Pelepasan juga Saya penggemar Abam Masalah emosi Saya banyak terjawab juga Dari Abam Dan saya banyak berubah Terima kasih Bapak Erasus Dan tim Abam Pelayanan kalian Mengubah saya Saya merasa Mama kamu itu Belum tuntas Pelepasannya Ditambah dengan Masalah psikis Membuat mama kamu Begitu Ya Belum tuntas Cari hamba Tuhan Untuk menuntaskan Sebab normalnya Anak Allah Tidak akan mendengar Suara aneh-aneh Jadi ada Sesuatu yang salah Dan itu Tidak lepas dari Campur tangan Kuasa gelap Yang dia pernah Membuat ikatan Lalu Dampak yang lain itu Sudara-sudaramu Karena Ini bisa menular Jadi Apakah perlu Perlepasan Tingkat Penguasaan Atau Ownership Dari kuasa gelap Seberapa atas Kakak-kakakmu Saya tidak tahu Tetapi Pasti Punya Pengaruh Ya Pasti Punya Pengaruh Kuasa gelap itu Pasti punya Pengaruh Saya tidak bisa Menjawab Karena dari Sesuara-sudaramu Kan beda-beda Apakah perlu Perlepasan Ada yang perlu Mungkin ada yang tidak Nah Kamu berdoa Kepada Tuhan Minta petunjuk Dan pimpinan Tuhan Kamu dulu Yang harus berubah Total Nanti kamu akan mendengar Suara Tuhan Dan kamu akan tahu Apa yang harus kamu lakukan Untuk mamamu Dan saudara-saudara Roh kudus itu Luar biasa Sempurna Tepat Setelah sekalian Ini episode 972 Kita akan masuk Di 973 Sampai jumpa Di episode 973 Tuhan berkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton